Pemirsa pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Bekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Toba mulai membenahi kawasan lapangan Sistingan Mangeraja 12. Mendukung persiapan pelaksanaan ajang board race yang direncanakan pada 24-26 Februari 2023 mendatang, pembendahan dilakukan yang dimulai dengan membongkar pagar keliling lapangan, yakni pembongkaran tribun dan juga pembersihan lapangan dari material bekas pasar penampungan. para pedagang pasar Balerong Balige yang sempat direlokasi ke lapangan itu pada saat adanya revitalisasi pasar Balige. Sekretaris daerah Kabupaten Toba Agus Sitorus mengatakan pembendahan lapangan ini sebagai tahapan penataan kawasan lokasi perhelatan F1 H2O karena Kabupaten Toba diberi kepercayaan sebagai lokasi perhelatan ajang internasional. Dampak dari dipilihnya kota Balige yang merupakan ibu kota Kabupaten Toba, tentunya rumah-rumah yang berada persis di pinggiran Danau Toba membelakangi Danau Nau mulai dari pelabuhan Balige hingga lapangan Sisi Ngemar Raja 12 akan dibersihkan. Oleh karenanya rumah warga yang membelakangi Danau Toba juga akan ikut dibongkar, atas pembongkaran ini sendiri masyarakat akan mendapatkan kerohiman. Kita juga sudah melakukan sosialisasi melalui media sosial, kemudian juga beliung-beliung juga kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan, di gereja maupun pertemuan di desa. Kita selalu sampaikan supaya masyarakat juga mendukung dan mempersiapkan diri sebagai tuan rumah untuk menyambut para wisatawan ini, termasuk juga para pelaku-pelaku usaha, baik ekonomi mikro maupun menengah, supaya mereka turun mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan para turis yang diperkirakan akan mencapai 50 sampai 100 ribu orang nantinya. Terima kasih.